bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat kesempatan dimanapun saudara berada seperti biasa sebelum lanjut silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan memperdengarkan pernyataan daripada Brigjen Teni Junior Tumila R ya ini lagi buka-bukaan ini ya karena mau dipanggil oleh bus pomat nanti ya ini kita dengarkan dulu kita dengarkan dulu awan ya saya misalnya sawah indisipliner saya misalnya sawah indisipliner tidak disiplin dalam hal ini katakan saya kenapa tidak melalui jalur korku pindah sudah bahkan saya datangi kok udah surut ada fotonya dan saya juga diingatkan bahkan saya ditelepon sama kapoda begini gimana nih mudah-mudahan itu salah tempat saya bilang putusan mahkamah agungnya nomor 30 30 K tahun 2016 nah sekarang siapa yang menegakkan putusan mahkamah agung saya sebagai prajurit terus sebagai tentara harus patuh dan takut pada hukum begitu juga Pak Binsa saya patuh serahkan kamu patuh terhadap hukum mungkin ditanya apa irdam urusannya irdam sebagai atasannya dia minta dia prajurit juga bahwa dia mau berlindung sama siapa lagi dia mau tanya sama siapa kebetulan dekat jaraknya dengan kantor saya dan telepon sekarang teknologi kan dia tanya izin jadar saya didatangi ini laksanakan aja beritahu kamu lindungi gitu kenapa mereka datang kemasukan biobos datang nah kemudian apa saya salah oke saya tidak mau bawa institusi makanya tulisan pribadi kalau dia bilang saya bikin gaduh tidak itu undek-undek saya karena di tingkat kapolda saya sudah tidak bisa diingatkan terus saya mau ingatkan kemana lagi Jakarta Polri bahkan di benak saya jangan-jangan di tempat lain juga seperti itu saya tentara nasional saya juga berpikir bagaimana negara ini di tempat lain mudah-mudahan ini menjadi pengingat pembelajaran kenapa saya katakan pengingat pembelajaran mungkin ada yang lupa mungkin ada yang lupa saya juga mantan pendidikan saya pengajar nah saya kebetulan tahu pengetahuan itu bagaimana berkorinasi sudah saya sudah komunikasikan saya sudah komunikasikan gitu tolong tegakkanlah hukum itu kita tahu hukum gitu ya jangan diajarkan Mbak Pinsa itu dia tidak tahu hukum malah justru mereka yang melawan hukum tidak menegakkan masa datangkan berimu persenjata sih ha? laporan dari pengusaha itu kok ditanggapi laporan dari rakyat kok tidak ditanggapi nah kalau itu urusan perdata berarti ya tidak boleh orang tercampur termasuk Mbak Pinsa saya tidak mencampuri urusan itu buktinya penangkapan Mbak Pinsa saya itu tidak mencampuri urusan itu itu buktinya kita tidak pernah mencegah itu silahkan tapi kan keterlaluan keterlaluan maksudnya kenapa ditangkap orang-orang tahu orangnya tidak tahu nah gitu jadi kalau saya diperiksa saya menyampaikan fakta dan kebenaran yang ada itu secara pribadi saya tidak buat kandung tidak tidak ada tujuan politik saya saya akan oleh pemeriksa saya akan laksanakan silahkan aja jadi ya sudah kita dengarkan kawan ya terkait daripada Brigjen ya Brigjen Junior nih saya perlihatkan lagi gambarnya dulu biar lebih keren dikit lah saya misalnya saya oke kemana caranya nih ini aja balik nah baik saudaraku jadi disini kita sudah Dengar Terkait daripada Pernyataan dari Brikjen Junior ini kawan Jadi kalau saya melihatnya disini Bahwa Apa yang dilakukan oleh Sam Brikjen ini Jenderal kita ini Semata-mata hanya ingin membela rakyat Tidak ada yang lain Tidak ada yang namanya politik apa semuanya Ini naluri Bagaimana melihat rakyat Merasakan Jadi ini naluri seorang tentara Yang keluar ini Karena memang dalam jiwa tentara itu melihat Dalam jiwa tentara itu terdoktrin untuk Tidak bisa melihat Penderitaan rakyat Nah ini Jadi ini adalah sebuah Kalau saya sebuah Spontan dari jiwa Seorang tentara Dari hati seorang tentara Yang mana berjuang untuk rakyat Ya Namun disini juga Karena di tentara ada rantai komando Ya ada struktural Maka Brikjen TNI Junior Tumilaar Sinur saya Abang saya Bapak saya ini Ya memang harus melakukan Prosedur dan memang harus Diperiksa Ya Diperiksa oleh Pus Pomat Ya lebih tinggi lagi Namun kembali lagi kawan Jiwa seorang prajurit Jiwa seorang tentara itu Sudah terdoktrin Untuk rakyatnya Jadi kalau melihat rakyat Ada yang sengsara Ada rakyat yang merasa Perlu dibantu Mungkin tampil lah disitu Tampil Sebagai contoh disampaikan tadi Seorang buta huruf Ya Dan sebagainya Dengan demikian Saudaraku Kepada sahabatku rakyat Indonesia Ya Kita bangga Punya Seorang Prajurit Seorang general Seperti Brick Jenteni Junior Tumila Ars ini Kita harus Bangga kawan Ya Dan beliau masih aktif Kemudian saya berpesan Kepada sahabatku rakyat Indonesia Yang mengetahui permasalahan ini Agar Hindari hinaan Cacian makian Kepada siapapun Karena saya melihat ini Ada beberapa Ya Yang saya juga Lihat di channel saya Ini kalau ada yang Jawab itu Saya akan General lain Tidak ada Apa-apanya Jangan begitu kawan Tidak seperti itu Semua baik Ya Tetapi Yang langsung Spontan Tandar hatinya Yang langsung Tampil ke depannya Adalah Brick Jenteni Junior Tumila Ars Salam hormat General Salam hormat Jadi sekali lagi Kepada sahabatku rakyat Indonesia Agar biarkan ini diselesaikan Di internal TNI Khususnya angkatan darat Dan kita Cukup memonitor Perkembangannya Sampai dimana Yang jelas Saya secara pribadi Yang pernah terlahir Dan terdoktrin Sebagai seorang prajurit Sangat bangga Memiliki senior Abang Bapak Seperti dengan Brick Jenteni Junior Tumila Ars Sangat bangga Dan sangat senang Karena inilah Tentara rakyat Berjuang untuk rakyat Itulah Doktrin Jenderal Sudirman Ini Doktrin ini Kepada seluruh tentara Baik yang Masih aktif Maupun yang sudah pernah Yang pernah merasakan Jadi tentara Pasti pernah terdoktrin itu Yaitu untuk rakyat Jadi Kalaupun ada Pro kontra Di luar Itu silahkan Tapi pesan saya Tolong jangan Menjelek-jelekan Apalagi menjelek-jelekan Yang lain Ya Menjelek Apalagi sampai Menjelek-jelekan Institusi TNI Saya memohon Agar jangan dilakukan itu Kawan Sekali lagi Biarkan ini Diselesaikan Di internal TNI Angkatan Darat Ya Karena Di TNI Angkatan Darat Punya aturan Punya hirarki Punya rantai kekomando Ya Yang Terus berjalan Maka kita Hanya bisa Melihat Dari Lewat media Dari berita Dan sebagainya Oke ya Ini saja kawan Yang saya sampaikan Di hadapan saudaraku Semoga Informasi yang ada Manfaatnya Dan kita ikuti Perkembangannya Karena rencana Hari ini Boliau Akan ke Jakarta Ya mungkin Sudah di Jakarta kali ya Nanti saya coba Cek di grup Ya karena Ada beberapa grup Karena saya juga Mengikuti Perkembangannya ini Terima kasih kawan Tetap semangat Jaga persatuan Indonesia NKRI Harga Mati Bineka Tunggalika Pancasila Idulagi Negera Kita Mari kita Pegikan lagi Semangat Buntomo Mardeka Allahu Akbar Salam Hormat Salam Hormat Buat Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Buat Kita Semuanya Dan Salam Hormat Salam Santun Salam Persadaraan Dan Salam Persatuan Indonesia Mardeka Salam Sampai